Hai baik sahabat pengangguran hari ini Taman Grab akan berbagi pengalaman tentang cara membuat pupuk organik cair yang sederhana dengan memanfaatkan limbah rumah tangga tetapi memiliki hasil yang luar biasa untuk tanaman anggur nah jadi di Taman Grab ini pemupukan PUC itu menggunakan buatan sendiri ya menggunakan buatan sendiri dan itu terbukti semua tanaman di Taman Grab ini ya khususnya tanaman anggur itu dapat tumbuh dengan subur nah jadi Hai mungkin ini sekedar sharing siapa tahu kawan-kawan pengangguran ingin mencoba ya silahkan saja dicoba nanti yang mana cara pembuatannya sangat sederhana dan mudah ada pun bahan dan alat yang harus kita siapkan adalah di sini ya ini ini ya ini adalah air cucian beras air cucian beras ini saya takar sudah di alat ukur satu liter ya satu liter karena biasanya menggunakan alat ukur ini ya nanti ini bisa disesuaikan dengan rekan-rekan membuat berapa liter silahkan disesuaikan ya bahannya yang pertama ini air cucian beras kemudian yang kedua ini 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 sebenarnya ya cuma saya sudah takar takar tadi ini ema empat nah ini potongannya ema empat pertanian ema empat pertanian ini bisa rekan-rekan beli di toko pertanian banyak ini nah ini ya dalam satu liter air cucian beras ini kita beri kurang lebih 10 mililiter ya 10 mililiter kemudian ini air gula merah air gula merah atau bisa juga rekan-rekan pakai molase atau tetes tebu ya kalau ada tapi kalau tidak ada silahkan pakai air gula merah atau air gula putih juga tidak apa-apa ya yang penting air gula ya ini takarannya dua kali dari takaran em4 tadi ini kurang lebih 20 mililiter ya 20 mililiter kemudian kita juga menyiapkan ini tempat ya untuk mempermentasi nanti ini tempat botol air mineral bekas ya bekas air mineral ini saya pakai untuk mempermentasi atau kalau rekan-rekan mau membuat dalam jumlah yang banyak bisa menggunakan jerigen ya atau tempat lain yang bisa membuat banyak ini kemudian ada sendok atau alat pengaduk lah nanti ya terserah pakai apa nah kemudian cara membuatnya adalah sangat gampang sekali ya jadi em4 ini kita campurkan ke cucian beras kemudian ini air gula ya air gula juga kita campurkan ke cucian beras nah saya nggak menambahkan apa-apa lagi ya jadi cukup itu saja ya yang saya tambahkan tapi eh hasilnya ya untuk menyuburkan tanaman sangat luar biasa kita aduk sampai rata nah nah jadi ini harus kita fermentasi minimal satu minggu sebelum dipakai jangan langsung dipakai biar bakteri em4 ini bisa bekerja ya untuk menyuburkan POC ini nah jadi ini kita fermentasi dulu selama kurang lebih satu minggu ya ada fermentasi disini nah kita fermentasi ya tutup rapat nah ini rekan-rekan kalau ini nanti setiap hari harus dibuka tutupnya ya untuk membuangi gasnya karena ini nanti bergas ini nah jadi rekan-rekan bisa membuangi setiap hari atau kalau tidak tidak mau repot membuangi bisa ini di di lubangi ini ya pakai jarum jadi tutup ini di lubangi jarum sehingga dia keluar sendiri gasnya nah mungkin setiap dua hari sekali bisa dikocok saja nanti ya dikocok aja setiap dua hari sekali nah ada pun takaran pemakaiannya adalah tekan pemakaiannya untuk satu liter ini bisa dicampur dengan 10 liter air ya jadi untuk satu liter ini satu liter bisa rekan-rekan campurkan 10 liter air untuk pengaplikasiannya seminggu sekali sesuaikan dengan tanaman rekan-rekan misalnya di planter bag 100 liter cukup ya 3-5 liter ya misalnya di planter bag 50 liter mungkin 2-3 liter nah atau di grounding sesuaikan aja bisa 5-7 liter ya gitu kalau saya seperti itu ya cukup mudah sekali pembuatan POC dengan memanfaatkan limbah rumah tangga ya nah itu mungkin sekedar sharing hari ini tentang pembuatan POC pupuk organik cair dari cucian beras terima kasih salam pengangguran dari Kalimantan Selatan selamat menikmati